Sidang terdakwa kerajaan fiktif tiluan Nyata Rangga Sasana Sabatur Batur Dilakonan D.I.D. Pengadilan Negeri Bandung Dina Sidang Kiwari Jaksa Penuntut Umum Ngahadirkan Saksi Ahli Pidana Dina Persidangan Saksi Ahli Ngaliwatan Video Telekonferen Medar Yen Para Terdakwa Gesbuktinga Rempak Pasal 14 Jeng Pasal 15 Ngenaan Penyebaran Berita Bohong Sejarah Dining Kitu Majelis Hakim Merdeka Jaksa Penuntut Umum Piken Ngahadirkan Terdakwa Anutiluan Dina Persidangan Satulina Minggu Harap Kuasa Hukum Terdakwa Nembraken Saksi Anu Dihadirkan Ku JPU Mau Pojokin Para Terdakwa Pernah Kitu Yen Dina Pasal 14 Ng 15 Undang-Undang Nomor Hiji Tahun 18 Opat Genep Teka Bukti Ninggang Ka Rangga Sasana CS Dengan catatan apabila suatu produk hukum yang ada Yang sudah pasti Itu bertentangan dengan keadilan atau kemanfaatan Nah seperti itu Dan walaupun dalam konsep pidana kita mengenal asas legalitas Tetapi independensi kehakiman itu memungkinkan memberikan ruang Untuk hakim itu tetap independen dan menegakkan keadilan itu sendiri Seperti itu Dan memang untuk keonaran, kebohongan itu harus dibuktikan secara valid Jadi jangan sampai ada namanya suatu tuntutan itu yang didasarkan atas keraguan-raguan Kalau hakim ragu-ragu malah memaksa istilahnya untuk terdakwa itu dilepaskan Seperti itu Sidang lanjutan bakal dilakukan Minggu Harip Kelawan agenda pamariksaan saksi ahli sejarah Di antietara rancangna para terdakwa bakal dihadir kendina persidangan Juana Kurniawan, Bandung TV